Kapan saatnya ngasih anak anda smartphone sendiri? Kalo bingung, ya sama berarti. Karena ada banyak sekali artikel ataupun diskusi mengenai bahaya smartphone pada anak. Tapi kondisi pandemi kayak gini, mau nggak mau ya anak akan butuh akses ke smartphone. Karena mulai dari sekolah online, tugas sekolah, bahkan berinteraksi sosial dengan teman sekelasnya dilalui melalui smartphone. Lah, terus gimana dong? Selamat datang di Ngopi! Ngoprek Happy! Halo sob, di video kali ini saya akan share cara ngasih anak smartphone sendiri yang aman dan insya Allah bebas dari segala hal negatif yang smartphone bisa berikan. Cuman sebelum saya mulai, silahkan subscribe kalo belum dan nanti kasih like kalo video ini dirasa membantu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini adalah cara aman buat ngasih anak smartphone sendiri. Pertanyaan pertama, di kondisi seperti apa anak harus punya smartphone sendiri. Menurut saya sih, idealnya mereka nggak punya smartphone dulu. Idealnya selama mengakses smartphone, orang tua mendampingi. Cuman masa pandemi ini emang mengubah segalanya. Anak sekarang kalo sekolah via Zoom atau Google Classroom. Dikasih laptop sendiri, mahal. Mana anak saya tahun ini, 3 lagi yang sekolah online. Dikasih laptop sendiri-sendiri, wow game for coy. Yang bisa saya lakukan ya, paling kasih smartphone 700 ribuan ke masing-masing anak. Tapi bukannya berbahaya kalo masih anak-anak terus dia punya hape sendiri. Ya betul, saya setuju. Internet memang tempat yang kaya akan ilmu. Cuman ya kalo kebablasan, berbahaya. Nah untuk mencegah kebablasan ini, saya tuh punya solusinya. Perkenalkan sob, ini adalah Google Family Link. Dengan fitur ini, orang tua dapat mengontrol penggunaan hape pada anak. Yang pertama adalah kamu bisa mengontrol Google Play-nya. Aplikasi apa aja yang diperbolehkan untuk di-download atau bahkan yang ditampilkan. Ada fitur Consent Restriction juga. Ini tuh bisa disesuaikan sama usia anak sobat. Contoh anaknya masih usia 11 tahun. Bisa di-set ke usia 7 plus atau 7 tahun ke atas. Atau kaya anak saya yang masih 6 tahun, saya set di 3 tahun ke atas. Secara otomatis di hape-nya tuh yang keluar hanya aplikasi buat anak 3 tahun ke atas aja. Kayak Angry Birds atau Worms.io. Kalo dia udah denger dari temennya misalnya ya tentang Free Fire gitu. Ya kagak ada. Kalo mereka mau download sesuatu contohnya Pokemon Quest, gamenya tuh nggak akan langsung ke-download. Mereka tuh harus minta izin orang tua dulu. Bisa ngasih pesan lewat message di Google Play atau nanya langsung. Kalo anak sobat udah gede gitu ya misalnya ya, dan dirasa udah nggak perlulah minta izin buat download aplikasi, bisa di-set approval-nya gimana? Secara default harus minta izin untuk mendownload aplikasi apapun soalnya. Jadi dia tuh bisa kita set lagi, minta izinnya tuh buat pembelian in-app purchase doang misalnya. Ya bisa. Jadi nggak ada lagi cerita kredit card jebol puluhan juta kegara ya bocah Mobile Legends yang beli skin doang. Suku bapak aja ya, Pak? Kok jadi seperti serangan personal? Ya karena ini adalah Google Play, jadi ini tuh termasuk film di Google Play dan buku yang bisa kalian kontrol. Selanjutnya kita juga bisa atur Google Chrome-nya. Kita tuh bisa blok situs dewasa. Berasa kominfo nih. Tapi ya tanpa harus keluarin uang miliaran buat ngeblok. Hup! Ada yang tersinggung? Eh itu kenapa ada tukang basok? Enggak bang, itu silok. Ada yang semakin mendekat tanggal berkompet kok semakin berani gitu kan? Oh iya, saya ingin mengejukan diri. Ingin semakin mengepakkan sayang ke binekaan? Ke binekaan. Ya kita bisa nyalain filter situs dewasanya. Tapi Google juga bilang sih, no filter is perfect. So sobat bisa nambah sendiri situs-situs apa aja yang nggak boleh. Kalo nggak tau apa aja yang harus di blok, ya artinya mari kita searching dulu. Gak-gak bercanda. Kalo ngerasa repot buat blok websitenya satu-satu, ada pilihan satu lagi yang menurut saya ngebantu banget. Yaitu kita cuma ngebolehin anak akses website tertentu aja. Misal ya cuma Wikipedia aja atau situs-situs pendidikan lainnya. Kita bisa tambah sendiri. Oke kan? Selanjutnya selain Chrome, Google search-nya juga bisa dikontrol. Tapi ini standar sih kayak save search-nya on aja. Nah, fitur yang satu ini menurut saya penting. Kita tuh bisa atur settingan Youtubenya. Saya punya anak tiga ya yang saya kasih hape. Satu udah pra-remaja, yang dua kembar masih 6 tahun. Kalo si kembar tuh saya kasih Youtube Kids. Kalo kakaknya tentu ya kagak akan mau ya dikasih Youtube Kids. Dia tuh saya kasih Youtube biasa. Tapi kan di Youtube aja tuh kita bisa liat hal yang nggak-nggak ya. Nah, disinilah ada pilihan Youtube Parent Supervise. Masih harus ditemenin orang tua lah. Fitur ini tuh masih beta ya, jadi masih belum sempurna. Tapi ini tuh cukup ngebantu agar anak dapet informasi menarik dari Youtube kayak video-videonya Mark Rober atau Veritasium. Tapi ya nggak dapet video cewek yang begini gitu. Wah dibolohin nonton Youtube? Nanti dia malah nonton Youtube terus bang, nggak ada belajarnya. Kayak orang tuanya ya? Oh anda tersindir! Nah, disinilah ada fitur yang namanya Daily Limit. Ada baiknya kalian berkonsultasi sama psikolog tentang berapa lama screen time untuk anak. Tapi kalo saya sih ngikutin standar WHO aja. Di bawah 4 tahun tuh sama sekali nggak boleh. Dan di atas itu tuh hanya boleh sejam. Jadi saya set tiap hari limitnya sejam doang. Bisa sobat set juga, misalnya bolehnya pas 1 minggu doang. Bebas! Waktu bedtime juga bisa diatur. Contohnya HP-nya boleh diakses dari jam 9 sampe jam 7 malam aja. Itu tuh bisa. Jadi nggak akan main HP sampe tengah malem nunggu ngantuk kayak orang tuanya. Oh anda tersindir! Baik, yang terakhir mungkin yang cukup penting dari aplikasi ini adalah location. Selama pandemi ini tuh anak memang kagak kemana-mana sih. Cuman nggak ada salahnya untuk dinyalain. Agak makan baterai HP anak, cuman kondisi terburukan kita nggak pernah tau ya. Mungkin akan lebih berguna ketika anak tuh udah mulai remaja ya. Nungkrongnya di mana, kita jadi tau gitu. Kalo udah kemalaman, bisa kita jemput. Dan itulah fitur-fitur dari Google Family Link ini. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara setupnya. Nah mari kita mulai sesi ngopinya. Yaitu, Ngoprekepi! Pertama, download atau unduh aplikasi Google Family Link for Parents di HP utama kamu. Kalo udah download, kamu akan ditanya siapa yang bakal pake HP ini. Pilih parent atau orang tua. Kemudian klik next dan continue. Nanti akan ditanya apakah anak kita tuh udah punya Google account atau belum. Kalo udah ya, klik yes, terus next dan install Google Family Link for Children and Teens di HP anak. Terus konekin dengan cara masukin kode seperti ini. Klik yes di HP orang tua dan masukin password email anak di HPnya dan klik join. Allow supervision, activate, kasih nama si HP, review aplikasi apa aja yang boleh di keep si anak, dan udah deh, connected. Tapi kalo belum punya email ya klik no dan kita akan bikinin dulu. Pertama, masukkan nama anak kita. Eh kok anak kita? Kepan saya nikah sama kamu? Tapi kan cowok bang? Makanya pertanyaan saya tidak salah kan? Ya masukin nama anak anda, terus masukin tanggal ulang tahunnya dan jenis kelamin. Selanjutnya bikin alamat email buat anak. Jangan sampe lupa ya, kalo perlu dicatet. Karena kalo sampe ilang, nanti kayak Ayu Ting Ting lho, mencari alamat. Iya, 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 iya. Belum ketemu juga itu? Hahaha! Masya Allah! Rumahnya di Depok sih! Waduh warga Depok sudah membarai di kolom komentar. Ending isi sekali lagi. Canda, canda, ntar disamper. Kalo udah, selanjutnya kita akan diminta masukkan alamat email kita sebagai orang tua. Masukin aja, terus checklist agree dan understand. Baiknya sih kalian baca dulu. Kalo udah dibaca ya, pencet agree. Selanjutnya masukin password email orang tua. Kalo udah, klik next dan jadi deh alamat email buat si anak. Nah sekarang kita ke hape yang akan dipake sama anak. Setup seperti biasa dan masukin akun google yang baru aja dibuat. Nanti dia akan minta parent permission. Klik aja akun orang tua, terus masukin passwordnya. Nanti akan ada privacy and terms yang bilang kalau family link akan diinstall di perangkat ini. Klik setuju aja. Terus next-next dan klik install family link manager. Kemudian next-next lagi. Dan nanti akan ada halaman seperti ini. Your device are connected. Udah deh, selanjutnya tinggal pake. Kalo video ini dirasa membantu silahkan klik tombol like ya. Kita akan ngasih semakin banyak tips-tips kayak begini. Kalo ya kita liat, kita liat tuh likes-nya tuh banyak gitu. Kan artinya kalian butuh video kayak begini. Kalo nggak ya buat apa sih bikin. Kasih saran juga mau tips ngapain lagi? Disini kan Moldi. Moldi ya.